Sahabat Kompas.com, sejumlah perusahaan disebut-sebut telah mengantongi beberapa proyek yang akan dikerjakan di kawasan dekat Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. Salah satunya perusahaan milik adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Joyohadikusumo yakni Arsari Group. Nama Hashim Joyohadikusumo disebut-sebut dalam polemik ini karena perusahaannya memiliki tanah dan konsensi hutan hingga ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur. Dalam laporan yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil, Hashim disebut sebagai salah satu oligarki penguasa tanah di IKR. Koalisi masyarakat tersebut terdiri dari Jatam Nasional, Jatam Kalimantan Timur, Walhi Nasional, dan Walhi Kalimantan Timur. Menanggapi hal ini, Hashim memang mengakui perusahaan yang memiliki bisnis suplai air bersih di Kalimantan Timur. Namun, bisnis tersebut sudah eksis sejak 2016 atau jauh sebelum Presiden Jokowi mengumumkan lokasi IKN. Menurut Hashim, bisnis penyediaan air di Kaltim awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional Arsari Group di sana. Arsari Group kemudian berencana untuk memasok air bersih di wilayah Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Samarinda, Kota Bangun, Tenggarong, Kabupaten PPU, dan sekitarnya. Oleh karena itu, Hashim mengaku kecewa mendengar namanya disebut dalam polemik ini seolah bagian dari oligarki. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menduding bakwa pemindahan Ibu Kota Negara merupakan mega proyek oligarki yang mengancam keselamatan rakyat. Pemindahan Ibu Kota ini tak lebih dari proyek oligarki karena menurut mereka tampak upaya pendekatan IKN dengan pusat bisnis beberapa korporasi di sana. Selain itu, ada pula sorotan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS Cepat oleh pemerintah. Kajian itu tak memuat latar belakang mengapa Kalimantan Timur dipilih sebagai calon Ibu Kota baru dan bukan wilayah lain. Dalam KLHS Cepat itu pun terungkap potensi masalah lingkungan di kawasan IKN nantinya, mulai dari ancaman terhadap tata air, flora fauna, dan pencemaran. Di sisi lain, Menteri PPN atau Kepala Bapernas Suhar Somono Arfa mengatakan, anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur tidak semuanya berasal dari APBN. Sebab, pemerintah membuka skema pembiayaan lain, sehingga penggunaan APBN tidak kaku tetapi tetap memberikan jaminan anggaran pembangunan. Menurut Suhar Somono, opsi pembiayaan lain membuat beban APBN tidak bertambah berat. Diketahui, anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 466,9 triliun, sementara dari APBN sendiri hanya 20% atau Rp 90 triliun. Sisa Rp 252,5 triliun berasal dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan Rp 123,2 triliun dengan skema pendanaan swasta atau BUMN atau BUMD. Suhar Somono mengungkap pendanaan menggunakan APBN tetap diperlukan agar pembangunan IKN memiliki jaminan dan tidak berhenti di tengah jalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!